Hai guys, selamat datang kembali hadir di hari ini dengan berita-berita terpopuler dan terhits sama aku, Ros Kemadili. Masuk berita pertama, aplikasi TikTok diblokir oleh Kem Kominfo karena berisi konten negatif para pengguna anak-anak. Kominfo mengaku mendapat ribuan laporan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut. Menegapi hal ini, suara warganya terbelah menjadi dua. Ada yang setuju pemblokiran, namun ada juga yang menyayangkan. Pihak yang setuju menganggap aplikasi ini nirfaidah. Sementara pihak yang menolak menganggap bahwa yang seharusnya diedukasi adalah penggunanya, bukan memblokir medianya. Sebelum TikTok, Kominfo sudah memblokir sejumlah situs dan aplikasi yang dianggap mengandung konten berbahaya. Di antaranya adalah Tumblr, Bigolive, Vimeo, dan Telegram. Wah, Kominfo ini memblokir aja sih. Misalkan ada orang yang mau bunuh pakai pisau, terus pisaunya gitu yang dilarang. Ini dia berita kedua. Kapal Lestari Maju kandas di perairan Selayar, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 3 Juli 2018. Kapal ini melayani rute dari Pelabuhan Birah, Kabupaten Bulukumba, menuju Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar. Sebanyak 29 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. 74 orang selamat, sementara 41 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut Kementerian Perhubungan, kapal Lestari Maju sengaja dikandaskan oleh awak kapal karena mengalami kerusakan. Selain mengangkut penumpang, kapal ini juga membawa 48 unit kendaraan. Salah satunya adalah mobil kas BPD Sulawesi Selatan yang mengangkut uang 30 miliar rupiah. Rencananya uang itu untuk membayar gaji ke-13 aparat pemerintah Kabupaten Selayar. Wah kapal tenggelam lagi nih, kita doakan aja semoga para korban yang meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik dan buat para korban yang hilang cepat ditemukan. Amin. Gubernur Aceh yaitu Irwandi Yusuf terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Operasi penangkapan tersebut dilakukan di Bener Meriah, Aceh pada Selasa 3 Juli 2018. Selain Irwandi, KPK juga menangkap Bupati Bener Meriah yaitu Ahmadi ESE dan 8 orang lainnya. 10 orang tersebut dibekuk usai melakukan transaksi suap. KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti suap. Usai diperiksa KPK di Mapolda, Aceh, Irwandi dibawa ke Jakarta pada Rabu pagi tadi. Saat ini, KPK masih menelisih kaitan dugaan suap tersebut dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018. Wah, gak ada abisnya ya korupsi di negara ini buat KPK maju terus dan tetap semangat dan usut terus kasus ini. Oke, sekian dulu untuk FIFA Top 3 kali ini. Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di FIFA.co.id dan subscribe channel FIFA.co.id Like, share, and comment video ini. Partinya, FIFA.co.id, number one news. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax